Hmm, enak Dang, apaan tuh di atas? Hah? Apaan, Mi? Itu Wah, bintang jatuh Buru, buat permohonan, Mi Hah? Itu bukan kayak bintang, dah? Mudah-mudahan, muka aku mirip karakter anime Woy, tuh benda ngerah kesini Lari yuk! Dang! Dang, kamu gak apa-apa? Mak, matamu Kecam anak kaca Yeay, muka aku udah kayak Tung Roki, mantap Oh, sudah kuduga Ini bersin alianski di Wapau Eh, bapak siapa? Aku Profesor Labio Oh Hmm, sudah kuduga Bersin alianski di Wapau akan mendarat disini Dan siapapun yang kena Pasti akan terbakar Dan bisa mati dalam sekejap Tapi, si Idang kena Tidak mungkin Abis kena bersin alianski di Wapau Tapi masih hidup Cuman luka doang Wow, keren ya gua Intro yang sangat tidak jelas ya kan Tidak berguna gitu loh Ada alianski di Wapau Hei yo, teman-teman Luka Apakah kalian yang pernah terluka? Gua pernah Luka 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 Yes, saya panci lelek Pasti hampir semua orang pernah terluka ya kan Luka 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 Berisik anjay Ya pasti ya Hampir semua orang pernah terluka gitu Maupun luka Luka Apapun Luka 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 Apapun lukanya gitu loh Luka mental Ataupun luka fisik Contoh Ketika lu ngeliat gebetan lu Jalan sama orang lain gitu loh Itu sakit kan It hurts gitu loh Dan itu menjadi luka di hati Oh my god Woyotak Kok lu jadi bahas cinta-cintaan sih? Emang apa sih? Lu gak tau apa? Kalau gua jomblo So Jamannya anak kecil Jamannya anak kecil itu ya Jaman dimana Pasti kita banyak luka Karena anak kecil itu suka main ya kan Mainnya berbahaya gitu loh Kan kita juga gak tau gitu Suka penasaran sama hal-hal yang baru mereka tau Ya kayak luka main bola gitu kan Luka jatuh Atau luka ketabrak ya kan Atau luka 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 Woy basic Ya pokoknya banyak luka-lukanya ya Luka-luka Dan gua Punya luka yang paling parah Bukan parah sih ya Cuma ini berbekas sampe sekarang Gua gak bisa lupain luka ini gitu loh Dan ini fotonya Tideng Keren kan? Biasanya kalau luka berbekas gini tuh Itu dikarenakan lukanya itu luka dalem Itu kenapa deng? Mau tau ceritanya Mau? Mau banget ya Buruan ya lah Mau buat Waktu itu Gua lagi ternamen catur Tiba-tiba Ada orang datang ke gua Kamu berantem sama dia? Enggak Terus? Dia naik dihutang Lah Terus dia balik lagi Karena uang yang gua kasih Uang monopoli Terus Kamu berantem? Enggak Dia ngelampar pisau ke arah gua Oh Kamu kebeset gitu? Ya enggak lah Gua minggil Terus Pisaunya? Kena orang di belakang gua Terus kita hadep-hadepan Pas gua mau nonjok Eh gak kena Terus kuku gua Kena tangan gua Dan langsung berlumuran darah Dengan menyebabkan Luka ini Keren kan cerita gua? Itu beneran Boang So here's the truth Gua Waktu kecil Sebelum mengenal anime jaman sekarang Gua suka banget Main-main keluar Anak kecil itu ya Energinya kan banyak ya Maunya itu main-main terus gitu loh Gua gak betah banget di rumah gitu loh Gua pengennya main terus Main-main-main dan main Bahkan gua gak suka tidur siang gitu loh Eww tidur siang Tidur siang for noob Main PS aja Walaupun gua punya PS Tapi gua lebih sering main di rental Daripada main di rumah Karena kalo main di rumah itu gua main sendiri Kadang kan kalo main di rental Gua bisa main bareng temen gua Abis pulang sekolah Gua langsung main Maghrib pulang Malamnya main lagi Siklus hidup gua Dulu tuh gitu Karena masih anak-anak Masih full power ya Masih kuat Buat bermain Seharian Beda gak kayak sekarang gitu Gua lebih suka di rumah Tidur-tiduran Main game Ya kan Main game online Tapi bukan berarti Gua gak pernah keluar gitu loh Bukan berarti gua gak suka keluar Atau benci tempat hiburan Gua gak gitu Gua juga masih sering keluar Gua masih sering ke mall gitu Tapi ya gua lebih prefer di rumah Ya sifat gua sama idang kecil ini Emang beda banget ya kan Beda bet Gua yang sekarang Geli banget sama kecoa Tapi idang kecil dulu Mainin antena kecoa gitu loh Sampai lempar-lempar kecoa ya kan Dan dulu itu Ada tempat Tempatnya itu bisa dibilang Surga anak kecil Tempat yang banyak banget permainan Tempat itu disebut Taman Kanap Kanap Ya teka sih ya Jadi wajar gitu Banyak permainannya Tapi itu Bapak Bapak Dan di TK itu Ada dua tempat permainan Tapi tetep bisa gitu Jadi tempatnya itu gini Ini TK Terus disini itu ada dua tempat mainan Dan dulu dikasih pintu Kalau dulu banget itu belum dikasih pintu Dulu gua sama temen-temen gua itu ya Kalau ditutup pintunya Kita harus manjat ya Ya manjat gitu loh Dan biasanya juga Kalau kita mau ke tempat satu lagi Kita harus naik pohon Buat nyeberangin tempatnya itu Atau manjat dari luar lagi Udah kayak maling gitu loh Kita kadang juga diomelin gitu loh Sama orang-orang disitu Tapi kebetulan ya Kebetulan banget Waktu itu TK-nya itu gak dikunci Ya kita masuk Betulnya tempat TK itu gak sepi kok Gak sepi yang kayak kalian kira Ada lapangan juga disebelahnya Biasanya tempat buat orang main bola Dan waktu itu juga Ada banyak yang main bola Jadi gak sepi banget Tapi ya mungkin waktu itu Lagi dibolehin kali ya Dimainkan sama anak-anak Dan ketika itu Ada perosotan ya kan Ada ayunan Ada tali tambang gitu Terus ada yang Apa namanya Ada yang kayak besi gitu Tapi bulat gitu loh Gue gak tau itu namanya apaan Terus bolong-bolong juga gitu Pokoknya banyak dah mainannya TK itu ya Salah satu TK Yang paling banyak mainannya Di daerah rumah gue Ada juga juka jungkit gitu loh Tapi di video ini ya Gue bakal bilang juka jungkit itu Njot-njotan Uwai Karena dari kecil gue bilang gitu gitu loh Bilang njot-njotan Ya awalnya sih karena ini ya Biasanya kan jungkit-njotan itu Di bawahnya itu ada ban gitu ya Buat mantulin dudukannya Nah dulu Waktu kecil itu Gue dengera suaranya Njot Njot Gitu loh Jadi ya Sama-sama gue bilang njot-njotan gitu loh Gak masalah kan Gue bilang njot-njotan Gak awal lah ya Waktu itu Temen-temen gue itu ya Lagi pada main ya kan Nah kalo gue Gue lagi ngeliatin Orang main bola Dan tiba-tiba Salah satu temen gue ini ya Gue sebut aja Co'a ya Co'a Manggil gue Buat main jot-njotan Karena yang lain itu Pada main Perosotan Dan mainan lainnya Ya kalo main jot-njotan Kan gak bisa sendiri gitu loh Lo main nama siapa gitu loh Main nama setan Jadi si Co'a ini tuh ya Manggil gue Buat main jot-njotan Eh pas gue ke arah jot-njotan Dan itu ya Pas pengen naik Tiba-tiba tuh Jot-njotan itu ya Dudukannya itu Langsung naik ke atas gitu Dan ujung jot-njotan itu Langsung ngebesit tangan gue Karena temen gue Duduknya tiba-tiba Dan emang di ujungnya itu ya Ada bekas las Yang tajam Dan langsung ngebesit tangan gue ya Dan langsung luka Tapi anehnya ya Gue gak ngerasa sakit sama sekali gitu loh Serius Padahal itu Lukanya itu Ada putih-putihnya gitu loh Gue gak tau itu tulang atau apa ya Tapi kayak ada putih-putihnya gitu Ya pastinya benar juga Tapi gue gak ngerasa sakit gitu loh Gue kayak kebal gitu loh Kayak kebal Dan yang pertama kali gue lakukan Ya gue kasih ludah gitu loh Iya serius gue kasih ludah Pokoknya setiap gue luka itu ya Luka beset Ataupun luka jatuh Pasti gue langsung kasih ludah gitu loh Dan kemarin juga Gue liat-liat artikel Ternyata Kalau luka dikasih ludah itu Bisa mempercepat lukanya itu sembuh gitu loh Wow Kita semua langsung pulang ya kan Dan udah sore juga Eh pas sampe rumah ya Pas mandi ya Wuuu Mantap sekali sakitnya bos Jadi sakitnya itu Ada delaynya gitu loh Jadi gak langsung sakit Tangan gue langsung kayak kebakar gitu ya kan Wuuu Sakit banget Parah waktu itu Wuuu Mantep dah Sensasinya itu Wuuu luar biasa Jujur aja deh sih ya Gue kalau luka itu ya Gue gak terlalu suka dikasih Yang namanya Hansa Plus Jadi gue biarin aja gitu loh Lukanya kena angin Kena air gitu Dan jadi luka kering Ya walaupun Hansa Plus juga Membantu lu Biar lukanya itu gak Kena debu-debu gitu ya kan Ya Gue gak suka terlalu dikasih Hansa Plus Dan lukanya itu jadi kayak gini Jadi timbul gitu lukanya Haa Akhirnya kelar juga nih video ya Thank you banget udah nonton sampe sini guys Eh Temen-temen Apa kalian juga punya luka gitu Luka apa namanya Luka timbul gini Luka di dalam Tulis komentar di bawah ya Atau ceritain Kalau gue suka baca-baca komen Yang bercerita gitu loh Dan makasih juga buat Hilmi Makarim Sama Species Label Karena udah Kolaborasi sama gue Gue berterima kasih banget ya Dan kalian kalau mau lihat Channel Species Label Sama Hilmi Makarim Gue taruh linknya semuanya di deskripsi Di bawah Oke Dan juga seri banget ya Gue udah gak upload Berapa Minggu Tiga minggu ya Gila Oh my god Terakhir Terakhir itu Awal 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 Desember ya Oh my god Mungkin nanti di 2019 Gue akan Apa namanya Lebih Tepat uploadnya ya Seminggu sekali Mudah-mudahan bisa kayak dulu lagi Ya pokoknya dolin aja ya Oke Mungkin segitu aja ya Video kali ini ya Mudah-mudahan kalian terhibur Kalau kalian terhibur Jangan lupa di share Dan di like ya Atau kalian boleh subscribe channel ini Tapi kalau kalian gak suka Ya gak apa-apa It's okay Yaudah Keep it forward And keep loving guys Jangan eh Tapi ya Jujur sih Gue suka banget sih Tama Luka ini ya Kok Luka Sukain gitu loh Goblok emang Gini bodoh gitu loh Bye 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 Bye